Halo Sobat Desa Jumpa kembali dengan kami disini Kali ini kita akan membahas tentang Ratu Labuhan Istri Amangkurat pertama Disimaknya Sobat Jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol loncengnya ya Biar kita lebih semangat membuat konten-konten menarik Untuk Sobat-Sobat BSA semuanya Di sebelah barat Situs Plaret Terdapat Makam Kanjeng Ratu Labuhan Gusti Kanjeng Ratu Labuhan Atau Kanjeng Ratu Etan Merupakan permaisuri Sunan Amangkurat pertama GKR Labuhan meninggal Sewaktu pemberontakan Prunojoyo tahun 1677 Yang menghancurkan keraton Kleret Ia kemudian dimakamkan di belakang Masjid Kauman Kleret Sunan Amangkurat pertama Kurang begitu suka dengan Kanjeng Ratu Labuhan Dikarenakan kedekatannya dengan keluarga Jokroninggrad Karena masih dianggap saudara Trunojoyo Walaupun cuma satu susuan Bangsawan Madura Yang merupakan wilayah Mataram Trunojoyo ini adalah cucu dari Raden Prasena Menantu dan bangsawan Madura Yang dijadikan oleh Sultan Agung Menjadi penguasa bawahan Mataram Untuk wilayah Madura Barat Dengan gelar panembahan Cakraninggrad Atau Cakraninggrad pertama Anak Cakraninggrad dari Selir Bernama Raden Demang Melayau Kusuma Menjalankan pemerintahan sehari-hari di Madura Barat Mereka berdua sekaligus juga menjadi Panglima Perang bagi Mataram Pada tahun 1656 Pangeran Alit Adik Amangkurat pertama Sendiri melakukan pemberontakan Cakraninggrad satu dan demang Melayau Kusuma diutus untuk memadamkan pemberontakan Berhasil dalam tugasnya Akan tetapi Keduanya tewas Dan dimakamkan di pemakaman Mataram Imogiri Penguasaan Madura kemudian dipegang oleh Raden Undagan Adik Melayau Kusuma Yang kemudian bergelar panembahan Cakraninggrad kedua Sebagai mana ayahnya Cakraninggrad kedua juga lebih banyak berada di Mataram Daripada memerintah di Madura Ketidakpuasan terhadap Amangkurat pertama Juga dirasakan putra makota yang bergelar pangeran Adipati Anom Namun Adipati Anom tidak berani memberontak secara terang-terangan Diam-diam ia meminta bantuan Raden Kajoran alias panembahan drama Yang merupakan ulama dan termasuk kerabat Istana Mataram Raden Kajoran kemudian memperkenalkan menantunya Yaitu Tronojoyo Putra Raden Demang Melayau Kusuma Sebagai alat pemberontakan Adipati Anom Selain Raden Adipati Anom atau Amangkurat II Amangkurat I mempunyai Putra Pangeran Puger Atau Raden Mas Derajat Ia merupakan Putra Sunan Amangkurat I Dari Ratu Wetan atau lebih dikenal dengan Ratu Labuhan Ibunya tersebut berasal dari Kajoran Klaten Pangeran Puger ini Kelak menjadi Raja ketiga di Kartasura Yang kemudian bergelar Sri Susuhunan Pakubwono I Dan memerintah kerajaan pada tahun 1704-1719 Ia adalah kakek dari Pakubwono II Atau Sunan Surakarta Hamengkebwono I Atau Sultan Jogja Dan Pangeran Arya Mangkunegara Atau Bapak Mangkunegara I Atau Ayah dari Amangkurat IV Atau Raja IV Kraton Kartasura Yang melahirkan Raja-Raja Mataram di Solo Jogja dan Mangkunegaran Dikarenakan Pangeran Puger adalah ayah dari Raja-Raja Surakarta Jogjakarta dan Mangkunegaran Maka nama Puger Kemudian banyak dipakai Putra-Putra Sunan Atau Solo dan Sultan Atau Jogja Bagaimana dengan info yang baru saja kami berikan kepada sobat-sobat semuanya? Jika kamu suka dengan video-video seperti ini silahkan komen di bawah ini Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman semua ya Tonton juga video populer dan terbaru yang sudah kami sediakan untuk sobat-sobat semuanya Terima kasih sobat biasa Sampai ketemu lagi ya Salam sobat biasa Selalu sehat dan tetap semangat Terima kasih telah menonton!